Dona Lestari, warga Lampu Utara Kota Bumi, harus berurusan dengan petugas kepolisian resort Kota Bandar Lampung. Perempuan 36 tahun yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara ini melakukan modus penipuan dengan cara menawarkan pekerjaan sebagai honorer Satpol PP Provinsi Lampung dengan syarat menyetorkan sejumlah uang. Dari 23 orang korban, seluruhnya menyetorkan uang dengan jumlah berbeda dari 30 hingga 40 juta rupiah. Selain itu, terdapat satu orang korban yang dijanjikan untuk naik pangkat eslon dan diminta menyetorkan uang sebanyak 140 juta rupiah. Saat ditanya awak media, pelaku pun hanya terdiam. Sementara wakasatreskrim Polresta Bandar Lampung Ibtujoni Apriyadi menjelaskan pelaku memiliki modus yang sama ke setiap korban. Untuk mengurus masuk honorer hingga kenaikan pangkat ASN dari para korban, pelaku berhasil mengkasak uang sebesar 569 juta rupiah. Namun penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk pengembangan apakah ada pelaku lain terkait kasus ini. Melakukan utap kasus tindak pidana pendipuan pengembangan, yang mana dalam hal ini saudara NL melakukan pendipuan pengembangan dengan cara menawarkan seseorang untuk menaikkan eslon jambatan. Dalam hal ini bersangkutan meminta dana, dana sebut untuk pengurusan konekatnya selam, alasannya. Dan bersangkutan bisa mengurus lalu secara bertahap meminta dana sebanyak dua kali dengan nilai untuk mendekatnya selam adalah 140 juta. Pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan ancaman pidana 4 tahun kurungan penjara. Rendy Mahardika melaporkan.